Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Siasatan SPRM ke atas Muhyiddin untuk lumpuhkan bersatu, kata Azmin Ali. Berita penuh. Ali Majlis Kepimpinan Tertinggi MKT Bersatu, Muhammad Azmin Ali, menyifatkan siasatan SPRM ke atas presidennya, Muhyiddin Yassin, oleh hari ini sebagai satu permulaan kepada usaha melumpuhkan pati itu. Menurut Azmin, ia juga permulaan gerakan yang akan berterusan terhadap pati itu. Kita lihat ini satu permulaan gerakan masa yang akan berterusan kerana kita lihat ada usaha yang terancang melumpuhkan kebangkitan rakyat, kata Azmin Ali kepada pemberita di luar pekarangan ibu pejabat SPRM Putrajaya. Azmin berkata demikian ketika mengulas tindakan SPRM memanggil Muhyiddin untuk memberi keterangan di ibu pejabat badan siasatan itu. Menurut Azmin, dia yakin Muhyiddin tidak melakukan sebarang kesalahan. Saya bersyukur dengan rakyat dan kepimpinan PL, turun kerana kita yakin Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak bersalah dan tidak wajar dituduh atas apa juga pertuduhan. Bagaimanapun, sebagai pendukung pati yang sentiasa menegaskan prinsip kebertanggungjawaban, ketulusan, integriti, menolak rasuah, kleptokrasi, kami akan berterus bersama-sama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kata Azmin Ali lagi. Sejak pertengahan bulan lepas, beberapa pemimpin bersatu telah dihadapkan ke mahkamah. Pada 21 Februari, Ketua Penderangan Bersatu ketika itu, Wan Saiful Wan Jan digenakan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah Rp6.9 juta Malaysia pada 2022. Beberapa pertuduhan juga digenakan terhadap timbalan Ketua Bersatu segambut, Adam Radlan Adam Muhammad, turut di dakwa, adalah Tio Wicheng yang menjalankan perniagaan di kawasan Pago, yang kebetulannya adalah kubu bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Pertuduhan-pertuduhan itu adalah berkaitan skim Jana Wibawa inisiatif untuk mempercepatkan penyampaian projek bagi merangsang pemulihan ekonomi selepas COVID-19. Terima kasih kerana menonton.